Oke teman-teman, ini dia pocopetnya, yaitu tablet terbarunya dari Poco. Ya kan, disini udah dolby almos, dan kita bakal ngebahas aku penggunaannya, bagaimana, dan kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ini aku baru pakai sebentar aja sih, untuk speknya, jadi teman-teman juga bisa lihat ini speknya itu, untuk layarnya itu ada di 12,1 inch dengan kecepatan 120Hz, untuk displaynya itu 2.5K ya, jadi ini kalau dibandingin, yang banyak bandingin sama Xiaomi Mi Pad 5 atau Mi Pad 6, ini tuh untuk speknya itu di bawahnya, agak sedikit di bawahnya, tapi gapapa, ini versi murahnya tapi oke juga. Nah, disini untuk, apa namanya, mesinnya itu pakai Snapdragon 7S, generasi kedua yang paling baru di tab Poco. Dan untuk kapasitas baterai yang gila ini, yang gede banget, itu 10.000 mAh atau mAh ya. Dan disini juga udah support fast charging dengan 33W, terus juga Xiaomi HyperOS-nya yang terbaru. Disini katanya sih dapat, apa namanya, bakal dapat 2 kali update-an untuk Xiaomi-nya. Untuk segala macemnya, untuk speakernya ada 4, quad speaker, yang di sini tadi kelihatan ada pakai Dolby Amos. Ya, Dolby, ini suaranya pasti mantep. Menurut gue sih biasa aja untuk tap-nya. Untuk suaranya ya, ini maaf, ini aku kasih test. Aduh kok, nggak kelihatan. Nah, ini dia tap-nya, kelihatan nggak ya, karena space-nya di studio kecil banget, jadi aku harus bagi-bagi kayak gini. Oke, untuk tap-nya sendiri, ini aku udah pakai dari awal keluar sampai sekarang, jadi ini enak banget, masih oke. Dengan layar yang gede, ini aku gunain untuk editing ya. Editing, untuk gambar, untuk segala macem, ini tuh udah, apa namanya, enak. Udah, ya dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak. Apa ada plus minus-nya, jadi ini udah ada bawaannya untuk ngikan, jadi ini untuk gambar-gambar. Dan kalian bisa lihat ini contoh untuk gambar-gambarnya, untuk nulis-nulis, yang menggunakan pen dari Poco. Kalian nggak bisa pakai pen-nya dari Xiaomi dan segala macem, harus pakai Poco. Karena di sini nggak ada magnetnya, casnya itu masih manual, jadi casnya pakai kabel gitu. Tapi ini udah enak menurutku. Oh, apalagi untuk kameranya itu sekarang udah di sini. Kalau Mi Pad 5 itu di sini, jadi agak aneh. Anehnya apa? Dia itu kayak nggak bisa landscape, harus portrait gitu. Tapi kalau untuk tablet ini enak banget, kameranya udah center. Kalau buat video call atau buat video ini udah bagus banget. Dan untuk suara speakernya, mohon maaf nih Poco, menurut gue sendiri sih ini masih enak di Xiaomi Mi Pad-nya. Daripada ini, walaupun sama-sama pakai Dolby Atmos. Ini, kelihatan nggak ini? Nah, pakai Dolby ini. Tapi menurut gue sih, selama ini oke-oke aja. Karena ini, yang pertama tuh aku suka sama layarnya itu lebar. Kalau untuk kecerahannya ya lumayan. Kalau dibanding sama Xiaomi lagi, kita bandingkan sama Xiaomi lagi karena dia kakaknya. Itu masih enaknya Xiaomi. Tapi ini oke lah, udah mantep. Dan untuk editing buat kasir, buat ngedit video, buat segala macem ini enak. Lebar buat dua tangan, buat nyetik kayak komputer gitu. Ini enak banget. Tanpa keyboard juga enak. Cuma itu tadi, sayangnya belum ada untuk Windows-nya di sini. Lagi-lagi untuk aplikasi Windows-nya belum ada. Tapi bisa diakalin kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yaitu yang ada di, mana itu namanya? Di Play Store, yaitu ada aplikasi Windows. Jadi kalian bisa coba-coba di situ. Tapi aku belum merekomendasikan. Karena ya begitu, nanti tunggu aja. Apakah Poco atau Xiaomi yang mengeluarkan tab-nya. Seperti dulu Mi Pad 5 itu ada Windows-nya. Bisa switch ke Windows, bisa ke Android kayak gitu. Atau nggak, sama sekali. Dan di sini juga ada untuk pengaturan stelus-nya. Yang menurut gue enak. Terus ambil screenshot-nya. Pokoknya di sini enak, bisa pakai stelus-nya atau keyboard-nya. Dan di sini kekurangannya lagi, kalau mau connect ke HP atau HP-nya dipindah ke sini, nanti bisa muncul pop-up untuk HP-nya. Itu khusus buat Xiaomi. Xiaomi-nya, Xiaomi berapa? Yaitu Xiaomi dan Mi Watch yang udah support itu yang baru-baru. Contohnya Xiaomi 14. Kayak gitu, itu aja sih kekurangannya. Kalau untuk semuanya sih oke. Oke banget. Menurut gue udah cukup kalau mau buat game juga cukup. Ini game anak-anak juga cukup. Layarnya enak, aman juga, gede juga. Cuma kekurangannya itu tadi dan ini agak-agak berat. Kalau udah pakai cash atau ini, cash-nya itu emang cash yang berat. Tipe yang berat. Tapi bener banget. Kalau pakai ini, begitulah. Jadi berat. Tapi enak banget buat nongkrong-nongkrong atau buat ngedit, buat kerja. Kerja-kerja ringan ya. Ini oke banget. Kita tunggu update-an dari Poco. Semoga ada kelanjutannya untuk bisa jadi muncul Windows-nya. Atau nanti diperbarui di aplikasi-aplikasi lainnya apa gitu. Ini kayak HP yang digedein. Cuma ada tambahan mic ininya. Ini seperti ini. Jadi ya begitu. Selayaknya tap gitu ya. Jadi gimana ya? Menurut gue udah pemakaian selama 2 mingguan. Ini masih oke. Dan ini baru tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus. Jadi ini masih fresh banget. Gimana? Nanti kelanjutannya aku update lagi dah. Pokoknya ini sharing aku mengenai PocoPet. Jadi ini dia HP-nya PocoPet seperti ini. Bagus tapi ada kekurangan sedikit. Wajar lah untuk harga 3 jutaan. Oh iya. Kalian bisa beli ini nggak 4 juta. Tapi 3 juta sekian. Itu di sini. Link di bawah. Jadi pas aku beli ini ada promo banget. Itu belinya resmi. Dari Poco Indonesia. Atau Poconya. Pokoknya link-nya ada di sini. Kalian bisa beli di situ. Oke? Mantap. Mantap.